dikeras ya yang lonjong-lonjong itu menghasilkan buat dulunya itu dibikin kasur atau bantal guling ya jadi zaman dahulu itu masih dipakai untuk bahan alas tidur ataupun kasur nah ini disini lagi gundul ya enggak ada daunnya cuman mengeluarkan lagi mengeluarkan bunga biasanya kita mengenal pohon randu atau kapuk itu berbiji ya dengan bergelantungan yang namanya kapuk-kapuk nah ini saya akan membagi dalam video ini untuk mengenal yang namanya bunga kapuk atau randu bunganya ini agak keputihan seperti melati ya oke saya deketin nah saya jumin nah inilah bunga radu yang berwarna ungu ada kuncupnya juga ya putih-putih seperti kuncupnya bunga cempaka nah ini bunganya ya yang sedang keluar yaitu berwarna putih nah ini enggak ada daunnya sama sekali ini pohon ranu kapuk ini ini tinggi sekali ya tinggi sekali sampai ke atas ini pada mengeluarkan bunga ya bagi pada mengeluarkan bunga nah ini yang paling jelas bunganya di sini ya berwarna putih biasanya kita mengena pohon randu kapuk itu bergelantungan yang dikupasnya menghasilkan kapuk nah itulah seperti kapas kapuknya itu untuk bantalan alas tikar kasur dan guling ya nah ini kebetulan pohon ini lagi lagi mengeluarkan berbunganya bunganya seperti ini ya pohon ini memang ada durinya kecil-kecil kalau di setiap batang nah kita mengenal bunganya ini ya seperti bunga kamboja gini ya bunganya itu putih ini campur dengan ada masih yang kuntuk-kecil ini tinggi sekali tidak ada daun semang sekali ini akan menghasilkan kapuknya itu kapuk yang dibikin guling-guling bantal kasurnya itu seperti kapas ya Nah jadi untuk sebelum mengeluarkan kapuknya itu bunganya seperti ini dulu ya kita mengenal memang kapuk itu yang bergelantungan kapuknya ya yang berkulitrasi itu nah ini sekarang lagi mengeluarkan bunganya seperti ini ya jadi kita mengenal bunga kapuk randu seperti ini ya ini batangnya sudah besar sampai ke atas dari bawah ini Hai saya pengutin enggak ada yang segar ya sudah pada pada layu lagi padang waria bunganya semua sampai ke atas sekian dulu dari saya dari channel ya saya sudah jelaskan tadi adanya bunga kapuk randu di belakang saya yang mengerang itu buat kasur tilas batang juga yang yang dulu itu sering dipakai buat kasur atau obatah Oke pemeriksa salam bahagia dan selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh